Harus balik libur lebaran juga masih terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta. Sekitar 18 ribu penumpang hari ini akan tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Warga yang baru kembali mudik masih memadati stasiun Pasar Senen Jakarta kamis pagi. Baik penumpang yang baru tiba atau akan berangkat. Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta menyebut mayoritas pemudik yang tiba berasal dari Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Semarang. Dari data resmi PT KAI Daop 1 Jakarta, baik kedatangan atau keberangkatan mulai mengalami penurunan jumlah penumpang. Mayoritas pengguna jasa yang tiba di Daop 1 Jakarta berasal dari area Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Kutuarjo, dan Malang. Kita pantau kondisi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah siap jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di sana. Putri, jadi sepadat apa kondisi di stasiun Pasar Senen untuk siang ini? Selamat siang Paskas dan juga Saudara benar sekali bahwa memang kalau dikatakan padat memang masih ramai saat ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat baik mereka yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen ataupun mereka yang baru tiba atau dalam arus balik begitu ya di stasiun Pasar Senen. Tapi memang Paskas dan juga Saudara kalau kami pantau dari datanya ini trennya sudah mulai menurun dibandingkan dengan misalnya 1 hari atau 2 hari setelah lebaran ataupun 1 hari atau 2 hari jelang lebaran saat di arus mudik. Dan kalau bisa dijabarkan Paskalis untuk datanya ini dari PT KAIDOPS 1. Untuk yang berangkat dari stasiun Pasar Senen hari ini ada sekitar 15.410 penumpang. Ini sudah menurun dibandingkan dengan kemarin Paskalis di 18.161 penumpang. Sementara untuk yang datang di DAOPS 1 ini ada 45.779 menurun dibandingkan kemarin datanya adalah 47.216 penumpang. Sementara untuk yang khusus di stasiun Pasar Senen sendiri hari ini diperkirakan akan ada 18.187 penumpang yang akan tiba begitu di stasiun Pasar Senen. Tapi catatannya adalah memang data-data ini masih akan dinamis, masih bisa berganti karena memang saat ini dari PT KAIDOPS masih menyediakan sejumlah tiket untuk mereka yang akan berangkat ataupun kembali ke Jakarta. Dan Paskalis selama masa angkutan lebaran atau di 31 Maret sampai 21 April nanti ada 78 kereta yang dioperasikan. Jadi 40 ini dari stasiun Gambir dan 38 ini dari stasiun Pasar Senen. Dan karena masih tingginya hilir mudik begitu ya para penumpang di masa angkutan lebaran ini memang dari PT KAIDOPS 1 memaksimalkan tidak hanya fasilitas seperti poskop pengamanan, kemudian juga kerjasama dengan sejumlah rumah sakit, tapi juga mengimbau bagi para penumpang ini untuk selalu memperhatikan bagaimana barang-barang mereka. Karena memang dari catatan PT KAIDOPS 1 masih sering ditemukan barang-barang berharga yang tertinggal di bawah kursi dan juga mereka yang mungkin kehilangan anak dan lain-lain. Dan untuk penumpang yang datang di area DAOP 1 ini mayoritas dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Kutoarjo, dan Malang. Saat ini ada 93 ribu tiket atau ketersediaan tempat duduk yang disediakan sampai nanti pada tanggal 21 April atau rata-rata sekitar 18.600 tiket. Nah ini yang bisa Anda cek kalau memang ingin menaiki kereta, begitu ya misalnya dari stasiun Pasar Senen, nah ini bisa dicek di website milik KAI ataupun juga di agen ataupun retail resmi yang bekerja sama dengan KAI. Yang juga perlu diperhatikan pasker dan juga saudara tentunya adalah barang bawaan milik penumpang, ini ada maksimalnya ada 20 kilogram per penumpang. Dan ini harus diperhatikan karena nantinya kalau melebihi dari 20 kilogram ini, maka bisa dikenakan bayar berlebih, begitu tiap kilogramnya 10 ribu untuk kelas eksekutif, 6 ribu untuk kelas bisnis, dan 2 ribu rupiah untuk kelas ekonomi. Jadi memang saat ini Pasar Senen juga yang perlu diperhatikan oleh para pemudik, begitu ya yang memang sudah kembali ke Jakarta. Dan tadi angka untuk jumlah pemudik ini sudah mulai menurun trennya dibandingkan dengan masa dekat-dekat dengan hari lebaran. Pas Kalis. Okta ini kalau tadi Anda menyebutkan data mereka yang datang sebenarnya sudah mulai berkurang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau yang mudik, angkanya seperti apa? Apakah masih banyak memang calon penumpang yang baru akan mudik di saat ini? Iya Pas Kalis dan juga Saudara, kalau yang berangkat ini memang sama ya dengan yang datang, memang trennya sudah mulai menurun begitu. Kalau data yang didapatkan dari PT KIDOV1, untuk yang berangkat khusus di stasiun Pasar Senen Pas Kalis, hari ini ada sekitar 15.400 penumpang. Ini tentu sudah menurun dibandingkan dengan kemarin di tanggal 17, ya ini ada 18.161. Tapi memang kalau menurut dari pihak PT KIDOV1, jumlah ini pun masih relatif cukup tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya bukan di masa angkutan lebaran ini atau sekitar 10.000 perharinya. Nah kalau sekarang memang masih sekitar ada 15.000. Dan ini pun juga kalau kita menilik dari data yang didapatkan dari PT KIDOV1, trennya juga sudah terus menurun sampai nanti di tanggal 21 April. Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen.